Pemirsa masih dikabar Jember, sebanyak 50 orang pengawas dilibatkan perguruan tinggi politeknik negeri Jember dalam melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB secara daring. Pandemi COVID-19 ternyata mempermudah panitia dalam menghadirkan publik figur sebagai pemateri kepada sekitar 2.300 mahasiswa baru. Perguruan tinggi politeknik negeri Jember selasa siang menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB secara daring. PKKMB tahun 2021 secara daring ini diikuti sekitar 2.300 mahasiswa baru dan 30 mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam PKKMB di tahun-tahun sebelumnya. Meski dilakukan secara daring, setiap mahasiswa peserta PKKMB tetap mendapat pengawasan dan evaluasi kedisiplinan dari 50 orang pengawas yang memantau langsung jalannya kegiatan melalui aplikasi Zoom. Tidak hanya mendapat materi tentang pendidikan tinggi vokasi, ribuan mahasiswa peserta PKKMB juga mendapat materi tentang wawasan kebangsaan dan bahaya napsa seperti narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Ini adalah ruang untuk pengawasan. Kita di sini ada 50 orang sebagai pengawas yang nantinya akan terbagi dari setiap program studi yang ada, kemudian nanti juga di sana 8 orang sebagai tim FHGIS. Jadi setiap pengawas bertugas untuk pengawasi setiap mahasiswa atau yang ada di program studinya, kemudian data akan kita kumpulkan, akan kita collect, nanti akan kita evaluasi setiap harinya. Sehingga pelanggaran-pelanggaran atau mungkin ketidakdisiplinan yang ada di mahasiswa bisa kita kumpulkan yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kelulusan. Pandemi COVID-19 bukanlah hambatan dalam kegiatan ini, namun justru mempermudah panitia PKKMB dalam menghadirkan publik figur sebagai pemateri untuk memberikan motivasi dan edukasi kepada mahasiswa baru. Masa pandemi ini kita banyak kendala-kendala, banyak handicap, tetapi di satu sisi kita banyak peluang-peluang yang memang bisa muncul di saat pandemi. Kalau biasanya kita kesulitan untuk mencari pemateri-pemateri yang sifatnya publik figur, dengan adanya pandemi kita mudah karena prosesnya mereka tinggal melaksanakan di tempat masing-masing. Dan alhamdulillah memang kita sengaja mengundang publik figur, harapannya kami memang ingin menggugah semangat adik-adik dalam rangka di masa pandemi ini terkait pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus. Itu kita ingin memberikan semangat kepada adik-adik bahwa di masa pandemi ini masih banyak peluang, masih banyak opportunity, masih banyak hal-hal baik yang bisa dilakukan. Mahasiswa yang lulus dalam PKKMB akan mendapat sertifikat yang nantinya juga dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV. Resto Sultan, tempat yang cocok untuk bersentai bersama teman, pasangan atau keluarga. Nikmati menu adalan kami, yakni nasi mandi, dan nasi kebuli dengan harga spesial. Kami juga menyediakan berbagai menu masakan dan jajanan lainnya. Kunjungi kami di pertopuan Grand Tikal Besar Square, Galiwates, Jember.